Ratusan orang dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Nonakes Sumedang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka menuntut dan memprotes terkait rencana penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai tahun depan. Ratusan tenaga kesehatan honorer yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menuntut tiga kebijakan terkait rencana penghapusan pegawai honorer di tahun 2023 mendatang. Para tenaga honorer ini minta penambahan kuota untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pengangkatan seluruh nakes honorer menjadi P3K secara bertahap. Di Sumedang sendiri tercatat sekitar 1.500 tenaga kesehatan honorer yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Susi Siti Rohmah berusia 34 tahun yang ikut dalam aksi tersebut mengaku meski tengah hamil 8 bulan dan memiliki riwayat penyakit jantung, ia tetap semangat untuk mempertanyakan nasib tenaga honorer yang telah mengabdi selama ini. Sementara itu, Ketua DPRD Sumedang, Irwan Syahputra, mengatakan pihaknya siap mengawal 6 poin tuntutan yang diajukan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Kabupaten Sumedang. Pihaknya juga meminta pemerintah daerah tidak membuka lagi penerimaan CPNS dan P3K pelamar umum, pegawai swasta dan pegawai dari luar wilayah. Sudah tercantum, sudah rekamnya TKW bahwa kita ada tiga tuntutan, yang salah satunya adalah penjauhan ulang berhadap selatan darah menpang RB, seperti itu, tanpa hapusan honorer di 2023. Kita apresiasi dan kita berkomitmen, tapi kalau kegiatan hari ini bukan hanya ingin mengguburkan kewajiban, wajiban kita saja ya, sebagai wajiban rakyat ya, menerima audiensi, menerima aspirasi, lalu kita lanjutkan, tanpa pernah mengawal. Selama pengawalan tuntutan para honorer diajukan, DPRD Sumedang juga akan meminta untuk diadakannya kembali intensif bagi tenaga honorer Nakes dan Non-Nakes. Dari Sumedang, Donny Irwandi, TV di Jawa Barat, melaporkan. Terima kasih.